hai oke baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua Alhamdulillah sebelum memulai pembelajaran Fitrah silahkan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing berdoa dimulai Hai berdoa selesai Terima kasih Fitrah kali ini kita akan membahas tentang determinan matrik berurdo dua kali dua pemahaman kalian tentang operasi pada matrik diantaranya operasi penjumlahan dan perkalian sangat mempengaruhi pembelajaran kali ini yuk kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya pada penjumlahan atau pengurangan itu syaratnya ada dua pada operasi perkalian syaratnya juga ada dua yaitu jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik kedua yang kedua elemen baris matrik pertama dikali elemen kolom matrik kedua contohnya diketahui matrik A negatif 2 negatif 1 8 4 dan matrik B 10 negatif 5 3 7 tentukan 2 A dikurang B dan A dikali B penyelesaiannya siapa yang ingat Kinanti silahkan coba 2 dikali min 2 sama dengan min 4 2 dikali min 1 sama dengan min 2 2 dikali 8 16 2 dikali 4 8 oke selanjutnya berapa Kinanti min 14 kemudian min 2 dikurang min 5 3 oke 16 dikurang 3 13 oke 8 dikurang 7 1 oke selanjutnya selanjutnya yang A dikali B min 2 dikali 10 min 20 kemudian min 1 dikali 3 min 3 oke min 2 dikali min 5 10 oke terus min 1 dikali 7 min 7 terus terus 8 dikali 10 80 oke terus 4 dikali 3 12 4 dikali 10 4 min 4 dikali 4 dikali 5 negatif 5 min 5 oke eh min 40 min 40 kemudian 4 dikali 7 28 oke kemudian hasilnya min 20 ditambah min 3 min 23 ya 10 ditambah min 7 3 oke 80 ditambah 12 92 oke min 40 ditambah 28 min 12 oke terima kasih Kinanti iya bu agar lebih semangat lagi belajar ayo kita berpikir positif dengan berpikir positif merupakan energi yang luar biasa agar kita selalu sehat dan terhindar dari covid-19 insyaallah untuk itu mari kita berpikir positif bahwa matematika itu mudah nah pada determinan matrik ini tujuan yang diharapkan setelah kalian membelajar pembelajaran pada hari ini yaitu ada yang tertera di layar kalian silahkan Aril baca tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem best learning dan metode diskusi kelompok serta tanya jawab serta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menentukan determinasi matriks berordo 2 dikali 2 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 secara aktif bekerja sama disiplin dan bertanggung jawab dalam diskusi selama proses pembelajaran nah jadi nanti kalian saat diskusi ada penilaian sikap ya yaitu sikap aktif bekerja sama disiplin dan tanggung jawab nah pembelajaran kali ini sama halnya dengan pembelajaran sebelumnya nanti ibu akan sedikit jelaskan materi selanjutnya silahkan isi LKPD bersama teman kelompoknya jika ada kendala silahkan tanya ke ibu kemudian di akhir pembelajaran nanti ada tes jadi kalian belajarnya fokus ya nanti diharapkan penilaian sikap disini adalah jujur dan teliti oke oke silahkan siapa ya Harissa baca perhatikan masalah berikut Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk tak lama kemudian Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 4 gelas es jeruk Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar Rp120.000 untuk semua pesanannya berarti yang ditanya apa? menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas oke good sebagai ilustrasinya ini ibu ambil gambar Siti teman-teman beserta pesanannya kemudian Benny beserta teman-teman dan pesanannya nah biasanya kan kalian kalau permasalahan seperti ini kalian ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linier 2 variable yaitu kalian misalkan dulu X itu adalah harga ayam penyet per porsi Y nya harga es jeruk per gelas maka sistem persamaan linier yang bisa dibuat itu 3X ditambah 2Y sama dengan Rp70.000 kemudian 5X ditambah 4Y sama dengan Rp120.000 nah persamaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan matrik yaitu matrik ofisiennya 3 2 5 4 terus matrik variable XY sama dengan Rp70.000 dan Rp120.000 oke selanjutnya untuk mencari determinan matrik ini dimisalkan ada matrik A yang anggotanya A, B, C, dan D maka determinan ini lambang determinan ya date A atau dipagar seperti ini bacanya tetap determinan matrik A itu perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal kedua jadi selisihnya dikurang jadi bisa dibuat AD dikurang BC bisa dituliskan gitu ya nah kembali ke permasalahan cerita tadi ini maka determinan dari matrik koefisiennya yang 3, 2, 5, 4 itu perkalian diagonal utamanya didapat 12 diagonal keduanya didapat 10 maka determinannya 12 dikurang 10 12 dikurang 10 nilainya 2 jadi determinan dari matrik koefisiennya itu 2 nah ibu punya contoh satu lagi diketahui matrik P anggotanya 3 negatif 1 A 4 dan determinan matrik P itu 4 tentukan nilai A nah jadi kebalikan ya maka perkalian elemen dari diagonal utamanya itu 12 perkalian diagonal keduanya itu maka determinan P itu 12 dikurang negatif A sementara determinan P yang sudah diketahui tadi 4 maka 4 sama dengan 12 ditambah A karena negatif kali negatif positif ya nah didapatlah nilai A itu negatif 8 ada yang mau ditanyakan? pas oke terus bagaimana penerapan determinan matrik pada masalah di atas masalah Siti tadi yang ayam penyet dan eh apa tadi es jeruk silahkan kalian kerjakan LKPD nya nah disini ada nama pembagian kelompok semuanya ibu harapkan aktif diskusi kelompoknya oke kalian silahkan pindah ke room room kelompoknya waktu diskusi 30 menit ya ini 39.000 jadi 84.000 ditambah 6x 39.000 6x sama dengan 39.000 dikurang 18.000 dapatnya karena positif jadi negatif 6x jadi 21.000 yang dibawahnya dikurang 18.000 ya udah lengkap? oh ya tadi di awal kalian belum pada absen ya nanti isi absennya ya di GCR baik baik setelah diskusi berarti kita mempresentasikan kelompok berapa yang mau presentasi silahkan kelompok saya bu oke floren silahkan presentasi yang lain simak ya baiklah teman-teman disini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada aktivitas 1 yaitu misalkan A suatu matriks persegi berordol 2x2 ditulis A sama dengan ABCD maka determinannya adalah determinan A sama dengan AD kurang BC kemudian pada aktivitas 2 model model matematika dari permasalahan tersebut yaitu misalkan X adalah Vena dan Y adalah buku tulis maka sistem persamaan linearnya dapat ditulis 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 8.500 ini mengeliminasi nilai Y sehingga didapat nilai X yaitu 2.000 kami menyelesaikannya dengan metode eliminasi dan substitusi ya kemudian nilai X tersebut kami substitusi ke persamaan 1 yaitu 9X ditambah 6Y sama dengan 39.000 sehingga didapat nilai Y yaitu 3.500 jadi disini kami dapatkan harga 1 pena adalah 2.000 dan harga 1 buku adalah 3.500 kesimpulan yang kami dapatkan yaitu determinan matrix dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dengan mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan matrix sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih bu sama-sama terima kasih floren kelompok lain ada tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada hasil perbedaan hasil enggak ada nah yang perlu kalian perhatikan itu pada model matematika pada aktivitas satu itu itu permisalan x-nya itu harga pena ya bukan pena saja nah kalau y itu berarti harga buku tulis karena kan yang ditanyakan harga pena dan harga buku tulis oke kalau dulu kan sebelumnya kalian hanya bisa menyelesaikan sistem persamaan linear itu kan dengan metode eliminasi dan substitusi nah dengan belajar determinan kalian ada alternatif lain dalam menyelesaikan sistem persamaan linear itu yaitu menggunakan determinan matrik ya kemudian menentukan determinan matrik berarti dengan cara mengalihkan diagonal utama dikurang perkalian diagonal pendamping atau selisih dari perkalian diagonalnya ingat ya nah kemudian untuk menentukan nilai X dengan metode kramer itu harganya menggantikan kolom yang pertama untuk menentukan nilai Y berarti menggantikan harga itu pada kolom kedua dibagi determinan dari matrik efisiennya ada yang mau ditanyakan ya nah seperti biasa berarti setelah ini kalian silahkan kerjakan tes pada GCR kalian disitu diminta kertas cariannya nanti dilampirkan atau dikirim juga ya kemudian pengerjaan tesnya itu jangan keluar dari room ini biar ibu sekalian bisa kontrol silahkan kerjakan tes ibu kasih waktu 10 menit jangan lupa pertemuan selanjutnya silahkan dipelajari materi tentang inverse tadi kan determina nih setelah determina kita belajar tentang inverse matrik berurdo 2x2 kenapa dibilang urdo 2x2 karena nanti ada lagi urdo 3x3 oke untuk menutup pembelajaran mari kita tutup dengan doa parilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya tetap jaga kesehatan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih